Intro Waswasil khanas Alladhi iwaswisu Fi sudurin nas Diberatakan untuk meminta pelindungan Dari keburukan waswas Yang dibuat oleh al-khanas Setan, iblis Dan anak buahnya Lawaswas itu apa? Alladhi iwaswisu Fi sudurin nas Yang dapat Menggoyangkan Kestabilan iman Yang dapat Mengurangi Kekuatan Yang tadinya dia Tidak terpikir Dibuat memikirkannya Dibuat memikirkan itu Yang menjadikan dia Dari yakin menjadi Syakragu Dari kuat Menjadi Lemah Dari pandai Menjadi Bodoh Tadinya dia yakin Habis itu Seperti itu gimana Mulai Bertanda-tanya Tadinya kuat Masa iya sih Seperti itu Menjadi lemah Menjadi kacau Itu Itu was-was Khawatir Juga gitu Diam-diam Terlintas Dalam pikirannya Yang bisa menjatuhkan Nah ini Bahaya Tapi Yang buruk Begitu juga Kemaksiatan Kemaksiatan Keburukan Keburukan Kejahatan Kejahatan Itu harus Jaga hati kita Daripada itu semuanya Lah bagaimana Menjaganya Wal yukim Alaba Bigal Bihajiban Minal Murakaba Jadilah Satpam Security Yang selalu Menjaga Pintu Hatinya Selalu Memantau Selalu Memerhatikan Tidak Meninggalkannya Kita kalau nyawa Security Security itu Dikit-dikit Ninggalkan Tempat Jaganya Keluar Beli ini Keluar Beli itu Keluar Kesana Keluar kesini Kita gak akan Mungkin seneng Pasti kita Pecap Karena apa Lah kalau Ditinggal terus Gini Maling Untuk mencuri Mudah Gampang Lah buat apa Kita bayar dia Nah kita mau apa Security Yang disiplin Pada jam kerja Dia Berdiri Pada tempatnya Berada di tempatnya Sehingga orang Mau mencuri Itu Sulit Bukan gak bisa Bisa Tapi sulit Dia bukan Hanya berdiri Bukan Hanya berada di tempat Tapi juga Memperhatikan Noleh kanat Noleh kiri Lihat depan Lihat belakang Kontak Dengan yang disana Kontak Dengan yang disini Lu ini maling Mau masuk Susah Kenapa Yang jaga Terjaga Dan Sangat waspada Kalau yang jaga Tidak terjaga Atau Kurang waspada Mudah Ilang Tukang parkir Yang gak waspada Yang kurang Perhatian Pasti sering Kehilangan sepeda Kenapa Kurang waspada Dia Kurang perhatian Tapi kalau Dia waspada Perhatian Sulit Orang Mengincar motor Di toko itu Atau di tempat itu Jarang bisa Karena yang Parkir Yang jaga Benar-benar Perhatian Benar-benar Menjaga Sulit Lah kita juga gitu Jadilah Penjaga Yang selalu Waspada Di pintu hati Gunanya Menghalangi Was-was Afar Khawatir Yang buruk Masuk ke dalamnya Jangan biarkan Masuk Jangan biarkan Harus Pikiran datang Endang Usir Usir Tarik Keluar Jangan biarkan Masuk Nongkrong Duduk Ilang Maling Maling datang Purak-purak Tanya Dibiarkan Masuk Ke tempat Security Maling Security Ini Maling Ya Bebas Jangan Jangan biarkan Jangan biarkan Dari siapa Mau kemana Tidak Tidak ditemui Tidak ditemui Dalam pos Jadi dia mau Macem-macem Itu sulit Kalau dia Dia ajak ke pos Duduk Apalagi Bawa minuman Habis itu Segur di sini Hilang Kita juga Gitu Jangan Dia biarkan Masuk Kalaupun Dia ngomong A ngomong B Temui Di luar Jangan Biarkan Masuk Afad Was-was Kowatini Jangan Biarkan Masuk Bagaimana Untuk Menjadanya Ketika Datang Zikir Kepada Allah Karena itu Harus Selalu Waspada Waspada Zikir Istirfah Solawat Ini apa Ingat Selalu Kepada Allah Ketika Orang itu Lupa Setan Datang Ibarat Burung Itu Akan Tenang Tapi ketika Zikir Akan Lari Akan Lari Meninggalkannya Kenapa Kenapa Kita Menjaganya Agar Tidak Sampai Masuk Iya Kalau sudah Masuk Afsad Datu Akan Merusak Sudah Merusak Untuk Kita Bersihkan Untuk Kita Rubah Untuk Kita Keluarkan Sulit Ya Ya Sur Ba Dajari Kak Ikhra Juhah Menuh Sulit Kalau sudah Masuk Merusak Dan Kalau sudah Rusak Untuk Kita Keluarkan Dari Dalam Itu Sulit Seperti Racun Yang Sudah Menyebar Keseluruh Tubuh Sulit Berat Kalau Masih Belum Nyebar Insyaallah Bisa Selamat Bisa Mudah Untuk Diobati Tapi Kalau sudah Menyebar Sulit Kenapa Sudah Merata Keseluruh Anggota Tubuhnya Sulit Sudah Merusak Banyak Organ Organ Tubuh Sudah Banyak Rusak Dan Sudah Banyak Kemakan Oleh Racun Tadi Jadi Sulit Untuk Mengeluarkannya Sama Penyakit Hati Was-was Khawatir Afad Ini Kalau sudah Masuk Merusak Dan Sulit Kita Untuk Mengobatinya Sudah Seperti Itu Diingatkan Dengan Apapun Tidak Akan Mungkin Nyadar Tidak Akan Mungkin Berubah Firmanya Allah Hadisnya Nabi Balak Musibah Tidak akan Membuat dia sadar Tidak akan Mungkin Membuat dia lupa Kenapa Sudah Dirusak Oleh Afad Was-was Khawatir Dan Dia ingin Mengobatinya Sulit Sulit Karena Tidak Semua Dokter Bisa Sekalipun Yang Spesialis Butuh Penanganan Khusus Dari Dokter Yang Sulit Dapatkan Rah Buk Nah Karena Itu Terus Super Mengetah Dalam Menjaga Hati Daripada Was-was Afad Dan Lintasan Hati Yang Buruh Walyu balik Fitankiyah Tiga Bih Alladihua Mauti Unadari Rabbihi Walyu balik Hendaknya Dia Menyangat Kan Fitankiyah Tiga Bih Di Dalam Membersihkan Hatinya Alladihua Yang Mana Hati Itu Adalah Mauti Tempat Nadari Rabbi Penglihatan Tuhannya Allah Membersihkan Daripada Ilah Syahwati Dunia Kesenangan Kesenangan Dunia Wa Minal Hibdi Daripada Dendam Wal Ghirli Ketidaksenangan Wal Ghishri Kebencian Di Ahad Al-Muslimin Kepada Seseorang Daripada Orang-orang Islam Wa Minadhan Nisaw Bi Ahli Minhum Juga Membersihkan Daripada Perasaan Kaburu Kepada Salah Seorang Muslim Ini Menjaga Hatinya Daripada Kecondongan Syahwat Kesenangan Kesenangan Dunia Jadi Jangan Sampai Dalam Hati Kita Ada Condong Senang Dengan Hal-hal Yang Duniawi Jangan Sampai Hilangkan Bersihkan Karena Kecondongan Itu Kalau Tidak Kita Hilangkan Akan Semakin Menguasai Israel Mereka Awalnya Itu Menguasai Atau Dikasih Tempat Yang Kecil Di Palestina Dibiarkan Akhirnya Justru Kebanyakan Wilayah Palestina Diambil Mereka Palestina Yang Kecil Palestina Yang Kecil Itu Sama Dunia Dunia Kalau Ada Di Dalam Hati Kita Akan Semakin Besar Dan Menguasai Kalau Sudah Menguasai Berat Kamu Untuk Keluar Darinya Makanya Yang Kecil Ini Perlu Kita Hapus Dan Kita Buang Jangan Kita Kasih Posisi Kalau Sudah Kasih Posisi Salah Sudah Jangan Sekali Sedikit Pun Kasih Posisi Itu Dunia Dalam Hati Kita Karena Rasulullah Sudah Menjelaskan Hubbud Dunia Raksukul Lik Khati Aten Itu Semuanya Karena Awalnya Ada Posisi Dalam Hatinya Yang Akhirnya Menjadi Besar Dan Menguasai Yang Akhiratnya Menurun Berkurang Dan Hilang Yang Ada Dunia Dan Dunia Na'udhu Bilamin Dari Karena Itu Disini Diberantakan Apa Yubalir Sangat Berusahalah Dengan Sangat Di Dalam Membersihkan Hati Daripada Kecondongan Kepada Kesenangan Dunia Begitu Juga Daripada Hegit Dendam Kepada Orang Islam Benci Kepada Orang Islam Atau Su'udhan Kepada Orang Islam Layak Apa Yang Harus Kita Miliki Waliyakun Nasiyah Lahum Jangan Benci Kepada Orang Islam Jangan Dendam Kepada Orang Islam Jangan Berburuk Sangka Kepada Orang Islam Tapi Jadilah Kamu Penasehat Untuk Mereka Dia Memusuhi Kamu Biarkan Dia Membenci Kamu Biarkan Dia Enggak Seneng Kamu Biarkan Dia Berusaha Kepada Kamu Biarkan Kamu Nasihati Dia Kamu Nasihati Dia Terkadang Kita Mendapatkan Keuntungan Besar Dari Orang Orang Yang Membenci Kalau Kita Mau Berpikir Kalau Kita Mau Berpikir Kita Mendapatkan Keuntungan Besar Untuk Mengobati Hati Kita Untuk Memperbaiki Kehidupan Kita Dari Orang-orang Yang Membenci Terkadang Sangat Efektif Untuk Merubahnya Daripada Dari teman-teman Atau Dari orang-orang Terdekat Orang terdekat Kadang Mengingatkan Kita Atau Menasihati Kita Kita Tidak Memakainya Tapi Ketika Musuh Kita Justru Lebih Terpengaruh Untuk Merubah Dan Bisa Membuat Kita Berpikir Lebih Dalam Dalam Kehidupan Ini Maya Biarkan Mereka Membenci Biarkan Mereka Dendam Biarkan Mereka Suudan Tapi Kita Ambil Hikmahnya Segala Sesuatu Itu Kalau Kita Mau Merenung Mau Berpikir Daripada Orang-orang Yang Berbuat Duru Kepada Kita Daripada Orang Yang Benci Dengan Kita Kita Renungi Kita Pikirkan Lu Bisa Mengembati Diri Kita Kenapa Dia Membenci Saya Apa Salah Saya Kepada Dia Oh Mungkin Saya Ini Kurang Menyapa Dia Kurang Perhatian Dengannya Kurang Sering Mendoakannya Hanya Kita Rubah Mendoakan Terkadang Kita Muncul Kepikiran Iya Terkadang Orang itu Membenci Orang Lain Karena Mungkin Dia Tidak Ngerti Karena Tidak Ngerti Dia Membenci Akhirnya Kalau Dia Mengerti Insya Allah Dia Tidak Membenci Berarti Apa Kita Perlu Kasih Dia Pengertian Pengertian Atau Dia Orang Yang Tidak Terdedik Oleh Orang Tuanya Dan Semisalnya Misalnya Kita Orang Yang Tidak Terdedik Itu Kasian Dia Melakukan Ini Melakukan Itu Karena Tidak Ada Didikan Karena Tidak Ada Didikan Karena Tidak Adanya Didikan Dia Melakukan Ini Melakukan Itu Wajar Kasian Dia Kalau Dia Terdedik Tidak Mungkin Seperti Itu Akhirnya Apa Kita Bisa Sabar Menghadapan Mereka Kita Akan Tetap Mendoakan Mereka Akan Tetap Tersenyum Di Hadapan Mereka Menasihati Mereka Rahiman Kasihan Dengan Mereka Kita Meyakini Kebaikan Ada Pada Mereka Mencintai Mereka Seperti Mencintai Untuk Dirinya Daripada Kebaikan Membenci Mereka Membenci Untuk Mereka Seperti Menci Untuk Dirinya Daripada Kurburukan Wala Tad Hati 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 Itu Ada Maksiat Maksiatnya Yang mana Maksiat Di Hati Itu Lebih Buruk Lebih Keji Daripada Maksiat Maksiat Anggota Badan jadi hati memiliki kemaksiatan anggota badan juga memiliki kemaksiatan lah kemaksiatan yang dilakukan oleh hati itu lebih buruk lebih keji daripada maksiat yang dilakukan oleh anggota badan, lah diantaranya tadi sudah disebutkan Higit, Alghil Alghish, Suqdan itu termaksud maksiatnya hati lah itu semuanya lebih buruk daripada maksiatnya anggota badan karena maksiatnya anggota badan itu bisa dihilangkan dengan wudhu bisa dihilangkan dengan sholat, bisa dihilangkan dengan membaca Al-Quran bisa dihilangkan dengan sedekah sedangkan maksiat hati sulit dendam untuk menghilangkan dendam dengan wudhu, tidak bisa untuk menghilangkan hasad dengan wudhu, tidak bisa Suqdan dengan wudhu, tidak bisa tapi maksiatnya anggota badan maksiatnya anggota badan mata atau apa dengan wudhu bisa hilang dengan sholat bisa hilang daripada dasar-dasar kecilnya tapi kalau hati, tidak makanya lebih buruk maksiatnya hati itu lebih buruk dan lebih kecil daripada maksiatnya anggota badan wa la yasluhu al-galbu li nuzuli ma'rifatillah wa mahabbatihi ta'ala illa ba'da takhali anha wa takhalis minha dan tidak pantas hati untuk mendapatkan ma'rifahnya Allah atau mendapatkan cintanya Allah illa ba'da takhali anha kecuali setelah mengkosongkan hati anha daripada penyakit-penyakit atau maksiatnya hati wa takhalis membebaskan hati minha daripada penyakit-penyakit tersebut jadi ketika hati terbebas daripada penyakit, apa maksiat-maksiatnya kosong daripada penyakitnya-penyakitnya baru layak untuk turun di dalamnya ma'rifallah atau mahabbatullah tapi kalau masih ada maksiat di dalam hatinya belum kosong, belum bersih maka tidak layak tidak layak akan disebutkan disitu maksiat-maksiatnya hati di pertemuan berikutnya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan kita dalam menjaga hati dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan hati kita dari keburukannya dari kemaksiatannya dan mudah-mudahan Allah memberikan penjagaan yang kuat bagi kita untuk hati kita dan mudah-mudahan musuh-musuhnya hati tidak bisa merubah hati kita tidak bisa merusak hati kita amin Allahumma amin sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin Nabi Al-Umi wa alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alaih